wisatawan asing ataupun juga yang lain yang jelas saya tidak tertarik dengan hal seperti itu kan tapi saya tim kreator kelopetigo menggali sebuah mitos misteri yang ada di wilayah proyek bendungan bener di wilayah dusun kalipancar desa nguntur kejamatan bener kabupaten puruwarjo banyak sekali mitos-mitos yang berbeda di kalemah masyarakat bahwa proyek bendungan bener sudah memakan banyak korban baik kecelakaan kerja ataupun yang lainnya banyak sekali cerita-cerita penampakan mitos misteri dan yang lainnya tapi saya bertanya-tanya benarkah mitos-mitos tersebut ada dan tidaknya maka dari itu saya berjalan ke sana kemarin menelusuri sebuah proyek bendungan bener yang ada di wilayah desa nguntur kejamatan bener kabupaten puruwarjo oke seperti apa petualan saya pada sore hari ini tentang standby kita berikuti di channel kami yaitu di channelnya kreator kelopetigo 187 penjeng itu 10 ratus tapi ini juga alangan jungkul ini terkembang karena itu juga jadi ada di sini 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 di wilayah makamnya ini ada di sini ada di sini tapi supirnya tidak apa-apa pak alhamdulillah saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa saya tidak apa-apa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para sahabat kreator kelopetigo 187 alhamdulillah pada sore hari ini tempatnya hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pada sore hari ini saya berkualang ke sana kemari tempatnya di dusun kalipanser desa nguntur kejamatan bener kabupaten puruwarjo dimana pada desa nguntur itu mempunyai sebuah proyek mega proyek besar katakanlah proyek bendungan bener yang berada di desa nguntur kejamatan bener kabupaten puruwarjo proyek terbesar di Indonesia katakanlah terbesar di Asia Tenggara proyek bendungan nguntur mempunyai tinggi kurang lebihnya ada 150 meter katakanlah menjadi proyek terbesar di Indonesia dan juga bendungan tertinggi di Asia Tenggara maka dari itu pada sore hari ini saya berkualang ke sana kemari melihat atau mencari gambar sebuah video ataupun eksplor langsung di lokasi proyek bendungan nguntur yang saya lihat dari proyek bendungan bener ini mempunyai cerita baik dari kalangan masyarakat setempat mempunyai mitos-mitos sendiri terdiri bahwa ada suatu penampakan sosok-sosok yang lain maka dari itu saya Kreator Klopodigo 87 berkualang mencari ketaharan mitos tersebut oke seperti apa petualangan saya pada sore hari ini tetap ikuti standby di channelnya Kreator Klopodigo 87 saya dukung kami dengan like komen subscribe dan juga share di channelnya Kreator Klopodigo 87 selamat menikmati 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 listrik consum caranya pun tukil ya tapi buatan baru-baruan yang malah ya Allah ini gue mati ngetah ini gue mati ngetah 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 siang tepuk-tepuk gue gue ini gue mati ngetah ganggu oh menyurupin apa pripon Pak wala ya Allah Gusti caranya pesennya caranya dengan beliau itu caranya dua pripon nggak ganggu nih wong wong itu aslinya Mbak Kuntur Geneniku Pak Trimunawar Oh Mbak Kuntur Geneniku itu mempunyai nama Trimunawar dan tersebutnya Kiai Munawar tapi aslinya Kiai Munawar ya Mbak Kiai Munawar Kau ini kali bagauontong itu tiap tahun musti dianggengkeli Pak Hmm soalnya kali bagauontongnya Mesti angkut dianggunggu Mesti angkut dianggunggu Mesti angkut dianggunggu Mesti angkut dianggunggung Mesti angkut dianggunggu Ini angkilnya Hai nasi mati nanti bener mbak teman-teman buatan Oh nge sakit caranya tertutupi Sampai jumpa di video selanjutnya Mas jadi bantuan ini mau makan tumbuhnya Mori Sakrubwa Otomatisnya Mori Sakrubwa kan kok banyak-banyak Terus jernih orang-orang yang kurugang lemah orang yang hilang orang yang mati ingin-ingin ini mungkin yuk kadang bener tapi mungkin tetap ditutupi tapi semua itu cukup didiamkan ditutupi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!